Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman sesuai dengan judulnya ya Ini adalah tambahan tutorial teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat nantinya Jadi disini saya akan memberikan tutorial Memaksimalkan fungsi dari net detektor Jadi bisa merestart modem Bisa merestart aplikasi Bisa merestart interface Namun untuk merestart modem ya tergantung modemnya teman-teman Kalau memang support dengan perintah-perintah Seperti perintah atin out MMCLI atau GME Utils Itu semua bisa ya sebenarnya Jadi disini Saya akan coba untuk menggagalkan koneksi teman-teman ya Jadi tentunya jika koneksi gagal Itu tidak ada ping ya Mungkin cuma itu salah satunya cara untuk menguji Apa namanya Koneksi ya teman-teman Untuk memutuskan koneksi ke sementara waktu Biar mendeteksi Kemudian menjalankan perintah-perintah yang sudah kita tentukan Jadi nanti topologinya seperti ini teman-teman Begitu tidak ada koneksi Maka net detector ini akan berusaha untuk merestart modem Dan setelah merestart modem Dia akan merestart interface Dan setelah merestart interface selanjutnya Jika sudah mendapatkan koneksi Maka akan merestart aplikasi Jadi misalkan mau merestart libernate Mau merestart openclass Passwall dan sebagainya Apapun itu Bahkan pn start bisa direstart Amlogic service bisa direstart Terserah kita teman-teman Nah disini nanti akan merestart openclass ya Setelah merestart modem dan interface Baik saya akan coba untuk mengekalkan koneksi Dengan cara membuat modem saya ke mode pesawat Berhubung karena disini saya menggunakan modem rakitan ya Jadi support dengan komen-komen Menggunakan atkomen teman-teman Jadi kita cek dulu disini Masih connected ya Statusnya status connected disini Saya akan coba ke airplane mode teman-teman Jadi nanti disini ya Disini akan menjadi berwarna merah Dengan bertuliskan disconnected Oke langsung saya eksekusi Dan kita langsung kesini Menunggu ya teman-teman Sengaja saya bagi seperti ini jendela browser Biar bisa terlihat semua ya Secara bersamaan Nah baik kita tunggu sampai disini Tidak mendeteksi internet ya teman-teman Karena baru saja modemnya saya bawa ke airplane mode Nah sekarang sudah disconnected Nah disini sudah ditentukan waktu ya Waktu nanti teman-teman bisa mencontoh atau bisa membuat sendiri waktu yang diinginkan Nah sekarang internetnya sudah disconnected teman-teman Jadi pertama-tama dia akan berusaha untuk merestart modem dulu ya Dan kita tunggu setelah merestart modem dia akan merestart interface teman-teman Dan disini interface nya masih belum terrestart ya Masih terkoneksi Di IP 144.22 Dan kita tunggu nanti Pasti IP berubah pada saat Merestart modem teman-teman Dan ini kemungkinan durasinya Satu menit ya Karena tadi saya ngisinya Sekitar satu menitan teman-teman Jadi kita tinggal tunggu saja Sampai Nah sekarang bisa kita lihat bahwa dia merestart interface teman-teman Dia merestart interface Dan Mengkoneksikan interface ke modem ya Berusaha dial up Nah begitu terkoneksi Disini langsung restart teman-teman Bisa kita lihat Open class langsung restart ya Begitu disini menjadi connected Open class nya direstar dan kita tunggu Apakah sukses merestart Nah bisa kita lihat ya teman-teman Sukses merestart open class Jadi multi fungsi ya Powerful banget fungsinya teman-teman Oke Ini saya exit Dan ini juga saya exit Kita gedein jendelanya satu saja ya teman-teman Dan kita akan bahas Bagaimana cara kerjanya Oke Kita langsung buka Modem Net detector Jadi Disini Berusaha melakukan ping Ke Google teman-teman Jadi disini saya masukkan google.com Kemudian Dengan metode TCP port Dengan port 80 Jadi sama dengan mengakses website Di browser ya Karena menggunakan port 80 teman-teman Nah kemudian Disini Ada alive interval 10 detik Jadi setiap 10 detik Program ini Net detector ini Akan melakukan ping Ke google teman-teman Jadi setiap 10 detik Melakukan ping Nah kemudian Maksud daripada Deed interval ini Jika Di dalam Setiap 10 detik Melakukan ping Tiba-tiba Tidak ada ping Maka dia Menunggu 5 detik Untuk Merestart Apa Untuk mengulangi pingnya Teman-teman Untuk mengulangi pingnya Jadi Disini saya beri waktu 5 kali Dalam berusaha Mengulangi ping Dan setiap Usahanya itu Kita beri jeda 2 detik Teman-teman Jadi misalkan Berusaha pertama Tidak ada Maka dia menunggu 2 detik Kemudian berusaha Yang kedua Dan seterusnya Jadi seperti itu ya Teman-teman Nah setelah Mendapatkan Ping Setelah mendapatkan Ping Teman-teman Itu langsung Mengeksekusi Script yang di atas ini ya Edit Upscript Bisa kita lihat disini Service Open Class Restart Jadi inilah fungsi Sehingga Merestart Open Classnya Tadi teman-teman Nah Namun Kita harus tahu juga Apa yang dilakukan Pada saat Koneksi tidak ada Nah yang dilakukan Pada saat Koneksi tidak ada Itu Adalah Disini teman-teman Down script Nah Pada saat Koneksi tidak ada Itu akan Melakukan Kalau di modem saya ya Berhubung ini Modem rakitan Maka dia akan Melakukan Mencoba untuk Offline dulu Maksudnya Airplane mode ya Mode pesawat Kemudian Akan mematikan Menonaktifkan One 1 Teman-teman Interface nya Nah setelah interface Dimatikan Maka akan Mencoba kembali Ke mode normal Atau kembali Berusaha untuk Dial ke jaringan Nah begitu Mendapatkan Bisa dial Sukses dial Itu akan Menghidupkan lagi Interface One 1 Jadi fungsinya disini ya Nah Pada saat Interface nya Sudah normal Berjalan Terkoneksi ke internet Otomatis Net detektor ini Langsung mendeteksi Dengan Melakukan Pada saat Melakukan Ping ke google Dan mendeteksi Bahwa sudah ada internet Maka disini Berubah menjadi Connected Nah setelah Connected Dia akan Mengeksekusi Script ini Service Open class Restart Jadi seperti itu ya Teman-teman Disini Saya hanya menggunakan Script-script ya Menggunakan Script-script Perintah manual Nah kan tetapi Buat teman-teman nih Buat teman-teman yang Tidak Atau mau Menggunakan Metode lain Bisa teman-teman Disini sudah ada Beberapa Tab pilihan ya Untuk Reboot Depis Jadi misalkan Disini teman-teman Ingin Merestart STB Tinggal Masukkan Tinggal centang aja Yang ini teman-teman Jadi begitu Tidak ada Ping Nah disini Date periodnya Harus diisi ya Misalkan Setelah Satu jam Ini sih Kegedean ya Tapi Saya jelaskan saja Disini Satu hak Berarti Satu jam Ya One hour Jika Di dalam Satu jam Tidak ada Koneksi Maka Dia akan melakukan Rebut STB Teman-teman Restart STB Seperti itu ya Jadi Pada saat Mencoba Merestart STB Tidak bisa Restart Dia akan Melakukan Restart Paksa Setelah 5 menit Jadi seperti itu ya Keterangan yang disini Jadi Untuk teman-teman Sebaiknya disini Diberi Waktu Jangan Satu jam Ya Kelamaan Jadi Ini Untuk Merestart STB Nah disini Juga Sebenarnya Sudah ada Restart Network Jadi tanpa Script pun Kita bisa Merestart Network Teman-teman Jadi teman-teman Bisa Melihat Modemnya disini ya Modem apa Jadi misalkan Modem yang tidak bisa Direstar ya Yang tidak bisa Direstar Modemnya Hanya bisa Merestart Interface Nah Inilah Pilihannya Teman-teman Jadi cukup Merestart Interface Namun disini Telusannya Restart Network Cocoknya sih Restart Interface Disini Teman-teman Nah Disini Tinggal klik Enable Dan Periode Matinya itu Periode Bengongnya itu Berapa Misalnya disini 1 menit ya Berarti 60S Coba kita Save Nah langsung Berubah menjadi 1M Teman-teman Nah disitu Ada lagi Berusaha untuk Merestart Berapa kali Misalkan kan Restart sekali Ini belum ada Jadi dia akan Mencoba lagi Yang kedua kali Masih belum bisa Terkoneksi ke internet Misalnya Koneksinya gangguan Atau bagaimana Nah dia akan Coba Sampai 5 kali Seperti itu Teman-teman Sedangkan di Interface-nya Tinggal pilih Interface apa Yang digunakan Nah disini Kebetulan Saya di W10 ya Atau W1 Nah tinggal Saya pilih Seperti ini Sebenarnya Teman-teman Jadi Restart timeoutnya Bisa diberi 0 saja Seperti itu Jadi Misalkan Sudah merestart Tetap tidak ada Dia langsung Restart lagi Teman-teman Jadi 5 kali restart Diberi 5 juga Disini ya 3 kali restart Diberi 3 disini Seperti itu Nah sedangkan Disini Ini untuk Restart modem Tapi ini Hanya modem Yang Support Dengan Apa ya Untuk Seperti Atin out Ya teman-teman Atin out Yang berhubungan Dengan perintah-perintah MM ya Modem manager KMI Dan Apa lagi ya MMCLI Seperti itu ya Jadi Ini tidak umum sih Hanya untuk pengguna Modem rakitan Teman-teman Jadi disini Bisa di enable Ini sama sih Semua tidak perlu Dijelaskan lagi Karena Dead period tadi Fungsinya sudah Saya jelaskan juga Ini Unlock modem bandnya Tinggal Dicentang atau tidak ya Dia akan mengunlock Semua modem Ini fungsinya untuk Misalkan Merestartnya sekali ya Tidak ada Tidak ada Apa namanya Tidak ada koneksi Maka dia akan mencari Band lain Misalnya band 1 1 3 8 Seperti itu Makanya di unlock Modem bandnya Biar bisa memilih Ke band lain Teman-teman Itulah fungsinya Kemudian interface Sama ya Tinggal pilih interface Disini Misalnya saya Modemnya di 1 Ya tentu disini Saya pilih 1 Seperti itu ya Sedangkan ini Public address Saya belum tahu Apa sih ini Public address Email notification Kayaknya ini Email notification Kosong ya teman-teman Sama dengan Light control Kosong juga Nah disini User script Yang saya gunakan Sekarang Jadi Seperti yang Sejelaskan tadi ya Teman-teman Tidak ada koneksi Dia akan merestart Modem Kemudian merestart Interface Dan setelah ada Koneksi Akan merestart Open class Jadi seperti itu Baik Saya rasa cukup ya Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax